Assalamualaikum Selamat datang di B Channel Masak Kali ini aku mau masak tempe dan kacang tanah Cuma ditumis biasa kayak gini aja Rasanya udah enak banget Ngalahin enaknya daging Disimak videonya sampai habis ya Dan langsung aja kita mulai Memasak, ini aku gunakan 1 bungkus tempe Seharga Rp 5.000 Dan temenya ini akan aku potong Tipis-tipis, aku potong dulu menjadi 3, lalu aku Iris tipis seperti ini Potong semua tempe Hingga selesai Setelah tempenya dipotong semua Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan tempe Yang udah diiris-iris tipis Goreng tempe Hingga kering Kalau misalkan gak suka tempenya ini terlalu kering Takutnya nanti keras Boleh kok tempenya digoreng Gak usah terlalu kering Ya cuma sekedar berubah warna kekuningan aja Nah untuk yang suka tempenya Gak usah terlalu kering Kayak gini aja Ini tempe udah mateng Tapi aku maunya tempenya yang kering Supaya kalau dimakan itu Ada sensasinya crunchy Jadi ini aku goreng hingga kering Nah setelah tempenya ini kering Lalu kita angkat dan tiriskan Selanjutnya sisa minyaknya ini Aku pakai menggoreng kacang tanah Dan ini aku gunakan 100 gram kacang tanah Atau sekitar 1 on Dan ini kacang tanahnya juga udah matang Lalu kita angkat dan tiriskan Selanjutnya ini aku akan siapkan bumbunya Ini aku gunakan 3 siung bawang merah Bawang merahnya aku iris tipis-tipis Setelah bawang merah diiris semua Lalu kita sisihkan Dan ini aku gunakan 2 siung bawang putih Bawang putihnya juga sama Diiris tipis-tipis Seperti mengiris bawang merahnya tadi Setelah bawang putihnya diiris semua Lalu kita sisihkan Kita campur ke bawang merah Gak apa-apa Lalu ini aku gunakan 1 biji cabai merah besar Dan bijinya ini aku buang Ini akan aku iris Panjang-panjang Kalau misalkan punya cabai hijau besar Boleh ditambah cabai hijau besar Dan cara mengirisnya sama Seperti mengiris Cabai merah besar Kayak gini Supaya ada rasa pedes-pedesnya Ini aku gunakan 3 biji cabai rawit Cabai rawitnya ini Aku potong bulat aja Kayak gini Kalau mau rasa lebih poward Cabai rawitnya ini bisa ditambah Nah ini bumbunya udah siap Selanjutnya Panaskan minyak gurih secukupnya Masukkan bawang merah dan bawang putih Lalu tumis hingga layu Dan aromanya harum Dan minyaknya ini tadi Aku menggunakan minyak bekas Menggoreng kacang tanah Setelah bawang merah dan bawang putih layu Aroma harumnya juga udah keluar Selanjutnya Masukkan cabainya Tambahkan 2 lembar daun salam Dan 2 cm lengkuas yang udah dikeprek Tumis kembali Hingga cabainya layu Setelah cabainya layu Tambahkan 100 ml air Tambahkan 1 sendok makan gula jawa Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Kalau suka boleh tambah micin Digong sereng-gong sereng sebentar Kalau gak ada gula jawa Boleh diganti kecap manis Setelah mendidih Jangan lupa untuk dikoreksi rasa Kurang apa-apa boleh ditambah Kalau untuk aku Ini sih rasanya udah pas Manisnya, gurihnya Pedasnya udah pas Selanjutnya Masukkan tempe yang udah digoreng tadi Masukkan juga kacang tanahnya Lalu aduk Dan masak Hingga airnya menyusut Sebelum dilanjut videonya Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Dan jangan lupa juga Untuk diaktifkan Lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video terbaru Dan di B channel Masak ini Ada berbagai macam masakan harian Masakan yang enak-enak Kalian boleh kunjungi video yang lainnya Masak tempe kayak gini Sangat cocok Dimakan sama nasi kuning Nasi uduk Ataupun sama nasi putih Cocok untuk sarapan Makan siang Makan malam juga boleh Setelah semuanya tercampur merata Dan airnya udah habis Ini udah matang Lalu matikan apinya Siapkan piring saji Lalu tuang Tumis tempe dan kacang tanah ini Ke atas piring saji Dari aromanya ini enak banget Kalian boleh cobain resep ini di rumah Semoga resep di video ini Bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Semoga suka Wassalamualaikum